Intro Tak hanya dunia teknologi yang dituntut untuk mengikuti revolusi 4.0, namun hal ini juga diikuti oleh dunia kecantikan yang juga dituntut untuk mengikuti tren. Di dunia digital saat ini tak bisa dipungkiri telah merubah cara hidup kerja seseorang dan pola hubungan dalam aspek kehidupan masyarakat. Ini disampaikan oleh founder dan presiden direktur sebuah produk kecantikan Dr. Lani Juniarti dalam diskusi kecantikan di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Ini laki yang menurut menjadinya berlumah keren pada dunia kecantikan. Nah sekarang kalau kita lihat kriteria pilih, kriteria cantik bukan lagi menjadi milik masyarakat. Tetapi kriteria seseorang itu cantik atau tidak juga tergantung di sudut mana publik. Bagaimana lingkungan sosial, orang-orang di sekelilingnya juga memberikan suatu apresiasi terhadap kriteria cantik seseorang. Dan ini yang melahirkan suatu paradigma. Jadi bentar kriteria cantik atau yang disenai di dunia. Di mana cantik itu tidak hanya menjadi milik masyarakat. Tetapi cantik itu juga dari sudut maga publik. Bukan hanya soal cantik dari persepsi dokter dan pasien di era 4.0 ini. Kini setiap dokter kecantikan harus bisa meningkatkan rasa percaya diri dan memberi dampak positif kualitas hidup yang lebih baik bagi pasiennya. Terima kasih telah menonton!